Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Detil teknis dalam konteks mungkin bahasa-bahasa artinya bedanya apa sih nanti Mas Obie kira-kira setelah pernyataan Pak Dudung itu apakah nanti tidak ada lagi pengejaran atau gimana ya gambarannya? Kalau civil justice itu bagaimana? Jadi gini, dalam upayanya untuk penanggulangan teroris itu diperlukan kemampuan militer. Kenapa? Karena polisi itu kan tidak terbiasa dalam vegetasi alam seperti perang hutan. Kan tidak ada polisi itu dilatih dalam perang hutan itu, nggak ada, itu ada TNI. Tetapi yang dipelintir oleh masyarakat-masyarakat internasional bahwa ada TNI, ada TNI di sana, ada act of war, karena presencenya itu yang datang itu TNI, bukan polisi. Kalau tentara itu militer kan adalah hidup atau mati, bukan pembinaan. Nah, ini yang sering di pelintar-pelintir, pelintar-pelintir. Jadi, misalkan ada teroris mati ditembak oleh Satgas. Nanti dilihat lagi tuh, oh yang nembak ini polisi, oke civil justice. Tapi kalau yang nembak militer, wah ini adalah act of war. Act of war kita harus bawain ke forum internasional. Jadi, jadi gaduh. Padahal yang kita sudah pastikan dan juga kenapa kita lihat upaya-upaya internasional untuk menginternasionalisasi kejadian-kejadian Papua ini gagal, ya karena kan kita ini tidak mengakui adanya di sana itu upaya separatis. Kalau separatis itu, secara internasional itu diperbolehkan untuk act of war, tetapi di lain pihak, juga boleh yang yang mau separatis ini mendapat forum di internasional. Nah, tetapi kan kita tidak. Inilah cara seperti di Thailand Tengah. Nah, inilah maksudnya... Tapi sebagai kelompok kriminal bersenjata, artinya itu adalah penangannya si lokal, ya. Ini adalah lokal. Tidak pidana ya berarti ya, maksudnya. Tidak pidana, tidak ada. Tidak ada internasionalisasi, ini tidak ada. Nah, ini adalah cara taktis yang kita lihat, mengisi kekosongan, di mana tidak ada, belum ada peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang 34 2004, dan juga sebagai sinergitas di Undang-Undang TPT. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.